Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kutuma Ketemu lagi dengan channel saya Nganger Kali ini saya akan Memberikan tutorial Membuat daun pintu listimbulur Sekalian membuat list Yang bulat separoh Jadi ini sudah sekalian menjawab Requestion dari Setelah saya, dari Setelah KB Pak Emas Begini dong tutorial Cara bikin listimbul Untuk daun pintu Ini saya akan memberikan tutorial yang mudah Yang pokoknya mudah dipelajari Dan hasilnya lumayan jos Saya akan membagi pengalaman disini Jangan di skip-skip Biar gak gak paham Kita langsung saja Simak videonya Oke disini kita mulai Dalam pembuatan rangka daun pintu Kita pembuatan daun pintu Seperti biasanya Kita panel dan kita profil Karena proses pembuatan list Dengan cara ini Seperti pembuat daun pintu pada umumnya Ya lor Daun pintu biasa Di profil dan di panel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk modelnya Saya bikin malang seperti ini Terserah sedulur Mau bikin model seperti apa Bergantung selera masing-masing Dan untuk bahan listnya Saya menggunakan limba seponeng Ini limba seponeng Bekas seponeng kita manfaatkan Untuk pembuat list timbul Caranya Seperti ini Cara pembuatan list timbul Ini sangat mudah Dan bisa dipelajari Cepat dipelajari Dan cepat bisa Hasilnya juga Lumayan bagus Lumayan oke lah Kita belah ukuran 12 mili ya lor ya Kita belah Ukuran 12 mili Untuk bahan listnya Ini hasil pembelahan tadi Kita bikin lebar 12 mili Dan ketebalan usahakan Jadi 6 mili ya lor ya Ini bekas seponeng 8 mili Nanti kita serut Satu kali atau dua kali Jadi 6 mili Supaya jadi 6 mili Ini ketebalan 6 mili Dan kelebaran 12 mili Seperti ini lor Jadi lor Kita butuhkan secukupnya Sebelum proses pemeropilan Kita bikin Tatakan atau cetakan Buat meropil ya lor ya Supaya mudah proses Pemeropilannya Kita bikin Tempat untuk meropilnya Karena kalau gak bikin Dudukan Tempat propil Jadi susah ini Soalnya tipis Kalau dipropil Susah kita bikin Cetakan seperti ini Kita ukur kelebarannya Dan ukur ketebalan Ini tebal 6 mili Dan lebar 12 mili Kita seponeng Seperti ini Setelah dikirabas Langsung kita Paku lor Paku dipangku Supaya tidak Gecol-gecol Apa Geser-geser Untuk mata propil Saya menggunakan Mata propil Biasa Yang biasa Sedulur pakai Seperti ini Yang ukuran 1 cm Ini propil Biasa ya lor ya Namanya Batting bit Ukuran 1 cm Ini Batting bit Apa-apa lah Lupa ini Ini propil seperti ini Kita ambil Yang cekongnya aja Ya lor Kita ambil Yang cekongnya aja Seperti ini Cara pengukurannya Nah Kita ambil Cekongnya aja Gerangnya pas Baru kita Kencengin Dan kita lanjut Proses Pemropilan Untuk cara Pemropilannya Jadi yang Ukuran 12 mili Itu Ngadep atas ya lor ya Ini yang Ketebalan Yang 6 mili Di bawah Seperti ini Jangan sampai Salah profil ini Kalau Salah profil Nanti hasilnya Tetis Seperti ini Cara profilnya Di balik Seperti ini Kita bisa tarik Dari belakang Seperti ini Oke Hasilnya seperti ini lor Bulat Bulat Ini Ketebalan 6 mili Dan lebar 12 mili Karena Menggunakan Profil 1 cm Karena Cekongan Profil 1 cm Itu 8 mili 1 cm 2 cm 1 cm hasil pemrofilan seperti ini lho rilisnya jadinya seperti ini kita bikin bulet separoh bulet separoh maksudnya nih daun pintu biasa ya lho ya daun pintu seperti biasa ya seperti biasa kita bikin kita menggunakan profil cekong biting bit apa ya biting bit apa copepitin namanya saya lupa nih saya saya menggunakan profil cekong lah pokoknya mah kurang ukuran 1 cm ini pintu seperti biasa seperti ini nanti kita sulap menjadi pintu list timbul dengan list yang tadi kita bikin langsung cara kerja pemasangan list seperti ini selalu menggunakan lem ya lho ya utamakan lem dan paku disini saya menggunakan paku manual belum ini nih lho lah belum bisa dipaku tembak seperti ini cara pemasangannya kasih lem dan kita paku bisa juga menggunakan lem korea setelah dipaku kita kucuri lem korea di samping-sampingnya ya lho ya biar lebih kuat dan lebih jos hasilnya untuk cara potong persisi kita pasang-pasang dulu seperti ini saya yakin nanti sedulur pemula juga langsung bisa nih cara potong persisi seperti ini kita paku dulu setelah selesai pemakuan nanti kita lanjut pemotongan persisi jadi kita nggak repot bikin mal untuk pemotongan persisinya ya lho ya oke yang baru kabung selamat datang jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe dan share ya lho ya biar sedulur tahu dan teman-teman juga tahu cara kerja pertukangan seperti ini nah seperti ini cara pemotongan persisi seperti ini lho kita cara tembak seperti ini tapi hasilnya keren lho persisi saya menggunakan gergaji potong ini namanya teres ini kalau saya dari kampung saya dari saya mah namanya teres nggak tahu di daerah sedulur semua ini namanya gergaji kecil ini namanya apa nah hasil pemotongan seperti ini lho langsung persisi nggak bakalan gagal lalu kita potong kepala pakunya supaya nggak nongol ya lho ya nggak terlalu lonjol kelihatan nanti kita dampul sedikit-sedikit pakunya supaya nggak kelihatan kalau nggak dipotong nanti kelihatan kepalanya lho Oke kita lanjut saja simak cara kerjanya seperti ini lho ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum wr. wb